Audio Jump Premier League baru berjalan satu pekan, namun pemain Manchester United, yakni Harry Maguire, tampaknya tidak tahan untuk menunjukkan sisi kelucuannya. Selain lucu di lapangan, pemain asal Inggris tersebut ternyata juga bisa ngelucu di luar lapangan. Dan kali ini terjadi menjelang kick-off babak pertama antara Manchester United melawan Brighton and Hof Albion. Dimana Maguire selaku kapten dari Setan Merah terlihat salah mengambil posisi, sehingga hal tersebut membuat De Gea marah dan tidak habis pikir dengan kelakuan kaptennya tersebut. Dan untuk itu, lihatlah saat De Gea memarai Harry Maguire di lorong stadion jelang pertandingan antara Manchester United melawan Brighton and Hof Albion. Bek termahal di dunia, Harry Maguire tentunya menjadi harapan bagi fans Setan Merah untuk menjadi pemimpin dalam mengarungi kompetisi musim ini. Hal itu terjadi karena Maguire masih menjabat sebagai kapten dari Manchester United. Keputusan itu dilakukan oleh Eric Ten Hag karena menurutnya dirinya masih yakin dengan potensi yang dimiliki oleh Maguire. Lagi pula, sejak awal kedatangannya, Ten Hag tak pernah berpikir untuk mengganti jabatan kapten di tim senior Manchester United. Tentu sebuah tanggung jawab besar yang kembali diemban oleh Maguire untuk memimpin tim penuh sejarah Manchester United. Namun sayang, bukan ada perubahan, kepemimpinan dari Maguire kian hari kian melawak saja. Dimana dirinya seperti tidak mengerti bagaimana caranya menjadi kapten sebuah tim sepak bola. Dan salah satu momen kocak akhirnya terjadi menjelang kick off pertandingan antara Manchester United melawan Brighton and Hof Albion. Ya, seperti pada umumnya, sebelum kick off, setiap masing-masing tim pastinya akan berbaris di lorong stadion. Dan itu juga dilakukan oleh Manchester United dan para pemain Brighton and Hof Albion. Namun saat itu tampakannya terjadi. Dan itu dirasakan oleh David De Gea. Pemain asal Spanyol itu kemudian memberitahu Maguire jika posisi berbaris dari pemain Manchester United seharusnya berada di sisi kiri. De Gea kemudian terlihat memarai Maguire karena bisa-bisanya sebagai kapten Maguire tidak tahu aturan. Usai diberi peringatan oleh De Gea, Maguire kemudian langsung meminta pemain lawan untuk pindah posisi. Terima kasih telah menonton! Lebih lanjut bagi para fans Manchester United, tentu mereka semakin jengah dengan lawakan demi lawakan yang terus dilakukan oleh Maguire. Apalagi jabatan di tim adalah seorang kapten yang seharusnya menjadi pemimpin di lapangan. Tapi sekali lagi, Maguire tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Mengingat dirinya tinggal mengembang tugas sebagai kapten tim. Dan yang bertanggung jawab seharusnya adalah oleh guna sosial. Karena pria asal Norugia itulah yang memberikan jabatan kapten kepada Maguire usai kepergian Ashley Young pada tahun 2020 lalu. Di sisi lain menyikapi aksi yang diperlihatkan oleh Maguire, Ten Hag memutuskan untuk bodoh amat. Dirinya kemudian memilih untuk selalu memberikan dukungan kepada Harry Maguire, entah di dalam maupun luar lapangan. Saya selalu melihat kapten sebagai masalah yang saya dikte. Saya akan mendukung Maguire dimanapun saya bisa melakukannya. Harry benar-benar mengesankan dan saya berharap banyak darinya. Namun ada juga kompetisi internal dan itulah yang dibutuhkan klub seperti Manchester United, kata Ten Hag pada Manchester Evening News. Ya, semoga aksi dari Maguire itu bisa menjadi pelajaran baginya untuk bisa lebih baik lagi. Karena sosok sepertinya pastinya sangat dibutuhkan oleh skuad Manchester United untuk mengarungi kompetisi musim ini. Dan semoga Harry Maguire bisa berubah sekaligus mampu membuktikan jika dirinya pantas mengemban sebagai kapten dari tim sebesar Manchester United. Jadi itulah momen saat David De Gea memarahi Harry Maguire menjelang pertandingan antara Manchester United melawan Brighton and Hove Albion. Terima kasih telah menonton!